Setelah itu, Rescue Perindo menggelar pelatihan safety driving untuk para driver ambulan Perindo di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sementara di Jawa Timur, Partai Perindo memberikan bantuan genset berukuran 8.000 Watt kepada Pondok Pesantren Ahins Anur. Pemberian genset ini diharapkan mampu mengatasi persoalan listrik yang gerak padam di pesantren tersebut. Peran aktif Partai Perindo diperlihatkan dengan beragam aksi dan program di tengah masyarakat. Di Jakarta, Rescue Perindo menggelar pelatihan safety driving untuk pengemudi ambulans Perindo di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatannya ini digelar agar para pengemudi mengingat betapa pentingnya keselamatan saat berkendara. Lebih dari 25 pengemudi ambulans Perindo dari 3 provinsi hadir mengikuti pelatihan ini. Ya, jadi ini salah satu bagian dari Perindo bahwa kita selalu memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi kita juga yang paling utama adalah kita juga bisa memberikan pendidikan bagaimana keselamatan membawa ambulan di ambulannya Perindo. Di Jawa Timur, Partai Perindo memberikan bantuan Jenset berukuran 8.000 Watt kepada pondok pesantren Ahis Anur di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Pemberian Jenset ini diharapkan mampu mengatasi persoalan listrik yang gerak padam di pesantren tersebut. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada perintu yang telah datang kepada kami untuk memberikan bantuan Jenset. Sudah sendiri tahu lumayan hampir tiap minggu kondisinya matah-matah listrik. Jenset ini tidak berhenti di sini saja, tapi kita usahakan perterimulan. Untuk Jenset ini akan kita merata di tiap pondok. Di Lampung Tengah, Partai Perindo memberikan bantuan pada korban banjir Kampung Cabang, Kecamatan Bandar Sulabaya, Lampung Tengah. Sudah 10 hari musibah banjir melanda wilayah tersebut dan raksuan warga terpaksa tinggal di tenda darurat. Partai Perindo memberikan bantuan berupa sembako dan menerjunkan tim medis untuk memberikan pengobatan bagi korban banjir yang mulai terserang penyakit. Tim Liputan Ahis melaporkan. Ya, setelah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2019, Partai Perindo semakin gencar mensosialisasikan nomor urut partai bernomor 9 ini ke tengah masyarakat. Ya, Partai Perindo optimis semampu meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 mendatang. Setelah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2019, seluruh kader Perindo makin termotivasi untuk menangkan partai dalam ajang pesta demokrasi tersebut. Hal ini yang mendorong seluruh kader semakin aktif bergerak mensosialisasikan Partai Pimpinan Hari Tanu Sedibio ke tengah masyarakat. Di Jemberana Bali, Partai Perindo semakin gencar mensosialisasikan nomor urut partai bernomor 9 ini ke tengah masyarakat Bali. Tak hanya itu, Partai Perindo di Jemberana juga aktif memperkenalkan calon legislatif kepada masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat itu tahu apa tujuannya kita, sehingga kita punya program bisa restasi. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, seluruh kader Perindo merapatkan barisan dengan menggelar rapat konsolidasi untuk meraih hasil optimal di Pilgrup 2018 dan Pemilu Legislatif 2019. Seluruh pengurus dan kader Perindo DPW Kolaka mulai menyusun langkah dan strategi memeluskan langkah partai Perindo di ajang pesta demokrasi tersebut. Pembekalan, seperti biasa, materi-materi penggalan itu adalah materi pemenangan kepada kerja-kerja yang ada di Jawa Tenggara Kolaka. Sementara itu, DPW Perindo Lampung mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia, MUI Lampung, kedatangan Partai Perindo dalam rangkaan Silaturahmi sekaligus memperkenalkan keikut sertaan partai bernomor urut 9 ini sebagai peserta pemilu 2019. Tak hanya itu, Perindo juga meminta masukan kepada MUI agar menjadi partai yang amanah dan sesuai harapan rakyat. Kita berdoanya kepada MUI selama ini bekerja bagaimana Bapak Tenggara bisa mewarnai pertatap politika di Lampung dan pembangunan di perusahaan ini. MUI ini kan organisasi keagamaan, bukan organisasi politik, tapi karena dia merupakan bagian daripada bangsa Indonesia, yang berseluruh rohnya ke MUI akan diterima dan kemudian didoakan. Dengan kerja keras dan kekompakan seluruh kader, Partai Perindo optimistis mampu meraih hasil yang terbaik dalam pemilu 2019 mendatang. Tim Liputan AIS melaporkan.